Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Berita tersebut membahas rencana program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Yang diungkapkan oleh tim kampanye nasional TKN dengan perkiraan pengeluaran sebesar Rp60 triliun dari APBN dalam tahun pertama pemerintahan. Total anggaran yang diperlukan untuk menyediakan makan siang gratis bagi 82,9 juta anak SD selama masa pemerintahan diperkirakan mencapai Rp450 triliun. Program ini direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap dengan dukungan dari BUMDES, UMKM, dan Koperasi. Meski belum dilakukan sampling suara secara menyeluruh hasil Real Count Komisi Pemilihan Umum, dalam kurung, KPU menunjukkan keunggulan untuk pasangan Prabowo Gibran dengan 58,77 persen suara. Pasangan lainnya Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD masing-masing memperoleh suara yang lebih rendah. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini, sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari pendidak official.